bismillahirrahmanirrahim ya Allah semoga niat baik hamba ini diperlancar olehmu dan semoga juga hamba dapat restu dari keluarganya biar hamba keluar kota itu juga tenang yaudah deh aku telepon si Lilis dulu mau ngomong kalau aku mau berangkat halo sayang iya sayang ini aku mau berangkat iya yaudah sayang kamu tunggu di rumahnya iya assalamualaikum yaudah deh aku berangkat dulu bismillahirrahmanirrahim kak gogon adek mau ngomong sesuatu sama kakak mau ngomong sesuatu apa adek mau dilamar sama musdana haa mau dilamar iya kak emangnya kamu tetep pacaran sama orang miskin itu iya tetep kak kamu gimana sih dek kakak udah gak mau kalau kamu pacaran sama orang miskin itu kok malah tetep sih iya kak tapi mas danang katanya mau kerja keluar kota nanti pasti dia nanti bakal sukses kok iya gak nanti juga kan dek namanya orang miskin ya walaupun mau kerja keluar kota apa aja miskin iya terus gimana kak mas danang ini udah jalan kesini kak iya biarin nanti kalau danang nyampe kesini kakak mau bilang kalau kakak ini gak mau iya tapi kan kesian kak sama mas danang tuh dek dek kamu tuh turutin apa katanya kakak kamu kalau kakak kamu gak mau yaudah emangnya kamu mau kedepannya melarat sama orang miskin itu iya gak mau sih kak bukan nyanunut sama kakaknya kamu ini iya iya oh iya sayang nanti kamu jangan kemana-mana ya bantu ngomong iya sayang jidupannya ngomong kok yaudah aku mau makan dulu sayang adek udah makan udah kak udah ke dalam dulu ya menyiapin makannya iya aduh gimana ya yaudah dek aku menurut apa kata kak gogona aja daripada aku nanti kena marah bisa diusir aku dari rumah ini apa aku telepon mas danang aja ya kalau misalkan mas danang masih belum jalan aku mau bilang kalau gak usah kesini mau batalin aja yaudah deh ya Allah aku kok deg-degan gini ya yaudah deh aku masuk aja semoga aja aku ngomongnya lancar Bismillah Assalamualaikum Waalaikumsalam loh kamu udah dateng yang iya sayang iya duduk-duduk sini yang yang aku barusan telepon kamu loh tapi sama kamu gak diangkat loh kamu telepon aku iya oh iya sayang tapi aku kan gak berdering juga ada di kantong yaudah gak apa-apa kakak mana sayang kakak ada di dalam bentar ya aku mau dilindungi dulu iya sayang kak kakak kak bentar ini kak danang udah dateng kawan udah iya kak kak mau sesuatu kak sebenernya dateng kesini iya iya tapi kak gogonnya masih makan tuh tunggu kak gogonnya dulu ya oh iya iya kak iya 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 tamunya udah dateng nih aneh ya kakak ya aduh belum selesai makannya iya udah sabar aja tunggu ini iya loh iya sayang iya kak gogon iya udah ada apa kak eh saya mau ngomong satu sama kak gogon sama kak wanda juga udah udah aku tau gedatakan kamu kesini kamu kan mau ngelamar si lilis kan iya kak gogon bener kak gogon kok sudah tau sudah diberitahu sama lilis ya iya tapi kamu jangan berharap eh maksudnya kak maksudnya itu kami sebagai kakaknya lilis tuh gak setuju ha gak setuju iya iya lah eh emangnya kamu gak sadar apa iya saya gak sadar kak kenapa saya gak disetujuin tuh tunangan sama lilis aku gak mau ya punya adik ipar orang miskin ngerti eh jadi itu alasannya kak ya iya lah emm tapi kak saya ini dapat pekerjaan kak jadi gini kak kenapa saya itu mau melamar lilis karena saya ini dapat pekerjaan di luar kota kak nah selama saya di luar kota kak paling tidak saya ada ikatan hubungan yang lebih serius sama lilis jadi lilis itu gak akan main-main sama saya kak mau kerja di luar kota kek kemana kek kamu tetep orang miskin ngerti kamu iya kak saya ngerti kak tapi kan saya sudah dapat pekerjaan kak paling tidak saya bisa ngerubah kehidupan saya nanti kak kakak gak usah khawatir kak saya pasti tanggung jawab kak Allah eh orang miskin jangan bilang kayak gitu ya kalau orang miskin selamanya tetep miskin denger kamu iya denger kak tapi kan paling tidak saya berusaha kak untuk bisa merubah kehidupan saya kak eh kamu gak usah kehidupan adik saya ya keluarga kamu aja orang gak punya iya kak saya tahu kak kalau keadaan keluarga saya itu orang gak punya kak itu kak aja ngerti tapi apa kak gogon ini gak mau kasih saya kesempatan kak tolong kak eh soalnya saya ini cinta sama adik kakak keputusan ini udah bulat ya kita sebagai kakaknya Lilis tetep gak setuju dan gak mau kamu ngelamar Lilis iya tapi apa gak ada kesempatan buat saya maksudnya biar saya mencoba dulu kalau semisal saya tidak bisa membuktikan baru saya bisa digagalkan tuh dengan ini eh kamu gak denger apa aku ini gak setuju ya kalau kamu tunangan sama si Lilis ya ya tapi mau gimana kak Lilisnya ini juga cinta sama saya kak dek kamu sekarang cinta sama orang ini ayo jok iya kak masih cinta yaudah kalau kamu memang cinta sama orang ini pergi dari rumah ini loh 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 jangan kak kakak kok ngolong si radik sih yaudah kalau kamu gak nurut sama kakak silahkan pergi sama orang ini loh kak enggak kak enggak iya tapi kan gak kayak gitu juga kak maksud saya tuh gini kak saya kan baik-baik datang kesini kak juga kan paling tidak kakak itu baik-baik juga sama saya ya eh baik-baik kalau orang itu di atas aku kamu dibawa aku udah kak udah 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 kak yaudah sekarang juga kamu bilang sama orang ini sekarang juga putus haa aku putusin mas danang ya iyalah ya kak sekarang kak ya iyalah dek eh masa harus kayak gitu kak kan gak harus kayak gitu kak kenapa emangnya masalah buat kamu hah eh ini kakak Lilis bukan orang lain iya 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 udah kak aku bakalan putusin mas danang sekarang juga ya bilang ngomong mas aku minta putus ya loh kok kamu minta putus sama aku bukannya kamu tadi yang ditelepon semangat eh kamu denger kok masih maksa sih iya kak iya kak saya ngerti kak tapi tolong kak restu cinta saya sama Lilis kak saya ini cinta dan tulus sama Lilis kak tolong ya kak saya akan bertanggung jawab kak saya janji kak udah pokoknya aku gak mau sama kamu titik loh kak tolonglah kak ya Lilis udahlah kamu ini pacarnya disuruh pulang aja kamu tau kan kalau kakak kamu marah gimana iya kak iya kak mas danang hubungan kita sampai disini aja ya ha soalnya bener apa kata kak gogon kamu itu gak pantas buat aku soalnya kamu orang miskin gak pantas ah Lilis bukannya sebelum kejadian ini kita baik-baik aja dan kamu semangat sekali aku waktu bilang mau ngelamar kamu eh kamu udah denger kamu diusir loh di rumah ini kok malah masih duduk disini kamu emangnya gak punya malu apa bukannya saya gak punya malu kak tapi saya tetap duduk disini karena saya cinta sama dia kakak eh coba tanya sama Lilis Dek kamu sama lama dan yang ini cinta gak sekarang ayo jawab hmm enggak kak apa kamu gak cinta sama aku iya setelah aku pikir-pikir kak gogon tuh benar terus kamu udah udah pergi dari rumah ini kamu gak mau usaha sama hubungan kita ini daripada aku diusir sama kakak aku kak tolonglah kak jangan seperti itu kak eh kamu kok maksa orangnya ya udah udah kak gogon nanti marah bahaya mending kamu pulang aja iya jangan sampai darah aku nih naik ya ke kepala ya hmm gak bisa hancur kepala kamu terus hubungan kita gimana iya masih nanya nih orang aduh mending udah deh kamu pergi aja pergi iya iya mulus udah gak sih tetap disini sih udah disuruh pergi udah sana pergi aja aku gak mau diusir dari rumah ini iya mulusir kak udah 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 assalamualaikum salam dek kamu kok bisa sih tetap pacaran sama orang miskin itu emangnya gak ada laki-laki yang mapan apa iya gak ada masih kak kan aku lama pacaran sama mes danang kamu gimana sih kok mau-mau aja dia loh orang miskin kita aja orang ada udah gak usah marah-marah terus mau gimana lah mau gimana sayang iya makanya udah iya dari lis kamu kalo udah punya pacar lagi nanti cari yang kaya bawa kesini biar kakak kamu ini gak marah terus tau sendiri kan tadi gimana marahnya kak gogon iya iya kak yaudah sayang aku mau lanjut makan dulu kamu belum selesai makannya ya belum lah yaudah ayo ke dalam nanti kalo disini kamu ngejar lelaki orang miskin itu kamu iya iya kak oke alhamdulillah alhamdulillah dek akhirnya kamu tunangan juga iya kak beda yang itu yang dulu iya iya kak udah baru bagus berarti adik resmi ya kak jadi adiknya kak gogon iya dek makasih ya kak kakak udah ngerestui dukungan adik sama milis iya kamu sayang aku makasih ya iya sayang sama-sama ini kan acara istimewa iya cara bahagia iya gimana kalo makan di restoran makan-makan gitu iya iya lah sayang kan ini kan hari bahagia apa kalo udah kita iya iya bener-bener gimana kalo makannya di di mana itu restoran restoran terus yang ada steaknya terus yang mie mamie pokoknya yaudah kak gogon tapi di traktir ya iya iya lah dek iya lah selamat hal gitu gampang iya kalo adik ikut aja kak yaudah yuk kita naik apa kesananya iya naik mobil naik mobilnya adik aja kak wah adik ini punya mobil iya kak iya kak kan punya mobil tapi kak gak tau sih kalo aku punya mobil ya enggak gak tau itu di parkir di timur kak yaudah kak kita langsung jalan aja yuk serius sayang ini kak ditaruh dulu sayang iya aku taruh dulu ya di kamer ya iya dek sekali lagi selamat ya iya kak wanda iya dul aku makasih sama kamu ya iya dul yaudah kak ayo yang iya sayang ayo yaudah kita langsung jalan aja yuk kemana ya kok tukang ojeknya belum ada disini padahal kan aku pesennya udah 15 menit yang lalu tapi kok gak ada ya yaudah deh aku tungguin disini aja sambil aku coba kirim pesan stop 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 dedek stop dulu ada apa kak bentar bentar stop aja dulu dedek itu bukannya mantan kamu ya yang mana sih kak itu loh si danang yang dulu sempat ke rumah oh iya iya kak ngapain deh disitu ya iya dek itu kan si danang dek iya kak bener yaudah kita kesana aja bilang kalo kamu ini sekarang udah tunangan oh iya kak iya kak ayo kak ayo kak oke siapa ya halo aduh halo ade ipar tapi gagal karena or ngga punya Iya, Mas Gugon. Ada apa, Mas? Oh, iya. Kamu ngapain di sini? Saya mau ngejemputan, Mas. Mau ngejemputan. Oh, iya, Nang. Katanya kamu keluar dari luar kota, tapi kok ada di sini? Iya, Liz. Ini aku baru pulang. Makanya aku tadi jawab kalau aku lagi ngejemputan. Oh, ini kamu baru pulang. Tapi aku nggak bawa kendaraan, ya? Aku emang nggak bawa kendaraan, Liz. Aku dari luar kota kan naik bis. Emangnya kenapa, Liz? Nah, tuh, Dek. Meskipun dia kerja ke luar kota, ujung-ujungnya masih miskin. Sampai sekarang pun. Iya, Kak. Bener ya omongan, Kakak. Untung aja dulu adek nggak ngerima lamaran dia, Kak. Kalau sampai adek ngerima lamaran dia, duh. Nggak tahu lagi, Kak, adek bakal jadi apa sama dia. Iya, mungkin sekarang adek ada di posisinya Mas ini. Duduk-duduk. Iya, Kak. Nunggu jemputan yang nggak jelas. Ini, sayang. Yang katanya mau ngelamar, sayang. Iya, yang ini dulu pacar aku. Iya, dia niat serius sih mau ngelamar aku. Tapi untung banget. Aku nggak dibolehin sama kakak aku. Karena dia itu ya orang mitkin, sayang. Nih, tunangannya. Saya Lilis. Oh, ini sudah nggak ngelamar, Mas. Iya. Kenalin, nih, Agung. Oh, iya. Mobil, Bril. Iya, saya nggak ngelamar, Mas. Selamat, ya, Nis. Sekarang kamu sudah menemukan judul kamu yang pas. Oh, iya. Makasih ya atas ucapannya. Iya, iya. Oh, iya. Saya sampai lupa. Mas Gugon, apa kabar? Bapak ada juga. Nggak usah tanya kabar ya. Kalau sama Gugon, Megalodon. Pasti ya. Sehat. Kabarnya baik-baik saja. Ya, Alhamdulillah kalau kayak gitu. Mas Gugon sama Lilis, Bang Gugon juga nggak mau nanya kabar saya. Ngapain? Ngapain, Nang? Nanya kabar kamu. Ya, pasti kayak gini. Tetep aja, kan? Kayak dulu. Kamu tetep orang miskin. Nggak punya kendaraan. Ini buktinya. Sekarang. Nggak mau apa-apa, kan? Mana hasil kerja kelas kamu? Terus, hasil kerja kamu dari luar kota apa sekarang? Ya, ada, Mas. Kan nggak perlu saya tunjukin. Emangnya penting, Mas. Ya, penting banget lah. Tunjukkan. Kan kamu dulu, kan? Kan pernah diremehkan sama aku. Kan tunjukkan lah. Oh, iya. Menurut saya nggak perlu sih, Mas Gugon. Untuk apa juga. Kan kesannya kalau saya itu pamer-pamer hasil, sama aja saya sombong. Sombong kan punya kamu sendiri. Nggak masalah. Ya, apa sih yang mau dipamerin? Memang nggak ada hasilnya. Iya, Kak. Kan nggak ada hasilnya, Kak. Iya, bener, Kak Wanda. Kesini aja nggak punya kendaraan. Udah-udah lah. Kalian ini kok kayak gini sama aku? Aku punya salah apa sih sama kalian? Ya, kamu nggak punya salah apa-apa sih. Ya, kita cuma kesel aja. Ya, mau ngendali ini-ini lagi. Tunangan baru aku. Oh, iya, iya, Liz. Iya, kamu kan tadi sudah bilang. Dan aku juga sudah bilang selamat sama kamu. Terus, apa lagi, Liz? Ya, nggak ada sih. Terus, emangnya kamu nggak panas? Tunangan aku di atas kamu. Ya, ngapain aku harus panas, Liz? Lagian, perasaan aku sama kamu sudah nggak ada kok. Hei. Hei. Kalau ngomong, jangan dipikir-pikir ya. Hei. Dulu kamu pernah ngejar-ngejar adik aku. Mas. Ayo lah, mas. Listuin aku, mas. Sama adik kamu, mas. Hei, jangan mau nafik. Saya nggak mau nafik, kok masih bon. Saya memang, ya, apa yang saya katakan itu benar. Saya sudah nggak ada perasaan apa-apa sama Liz. Tunggu dulu. Aku mau nanya. Sekarang kamu punya pacar nggak? Ya, saya memang nggak punya pacar. Oh, kan? Sudah tandanya kamu masih belum bisa move on dan aku. Ya iyalah, adik. Mas. Nanti kamu bisa move on sih. Ya nggak bisa dong kakakku sayang. Bentar sayang. Aku mau nanya ya sama mantan kamu ini. Mas. Dulu kamu kok berani sih ngelamar anaknya orang, tapi kamu masih belum mapan. Kalau aku sih takut kayak gitu. Ya karena saya laki-laki. Mas kan laki-laki bilang dari tanggung jawabnya, mas. Tanggung jawab. Tapi kamu masih belum mapan kayak gitu, kamu bilang tanggung jawab. Ya nggak dong kalau kayak gitu. Eh mas. Tanggung jawab. Eh mas. Saya memang belum mapan dulu, mas. Tapi kan. Orang kan wajib berproses. Bentar, bentar, bentar. Ini kayaknya jaket. Jaket aku ini kan? Bukan jaket kamu. Tapi jaket yang diberikan sama aku. Iya. Aku tau. Ini aku kan yang beli. Kamu deh. Iya. Gimana sih? Iya kak. Ini ada ulang tahun dia waktu itu. Mas. Katanya kamu udah move on sama si Lilis. Ini tulangan aku. Tapi kamu kok masih pake. Jaket pemberian dari tunangan aku ini. Iya. Emangnya kenapa? Itu kan haknya aku masih. Udah, udah, udah. Katanya kamu mau. Oh iya harus jangan dipake dong. Buka, buka, buka. Mana? Itu kan jaket pemberian aku. Aku nggak ikhlas ya. Aku bakar aja. Kok kamu ngomong nggak ikhlas? Nih, kak Wanda. Ada rikas hadiknya. Ini kan? Iya. Ini kan dikasih Lilis seharusnya ya. Kalau kerja di luar kota. Bukannya mampu lah ya. Beli jaket baru. Tuh. Ayo mana? Buka. Ya nggak mau lah, Liz. Ini kan hadiah dari kamu. Untuk hari ulang tahun aku waktu itu. Jangan-jangan kamu gak mampu. Masih belum bisa lupa sama kamu, dek. Ntar, ntar, ntar. Mungkin aja paling nggak punya jaket lagi ya. Iya lah. Oh nggak, mas. Saya pakai ini karena saya menghargai pemberian Lilis, mas. Kita gitu aja. Ya udah. Udah, udah, udah. Buka, buka. Buka, itu jaket aku. Ya udah, Liz. Boleh kenangan-kenangan aku aja. Aku nggak mau. Biasa aja, Liz. Ayo, ayo buka. Iya, aku buka, Liz. Apa? Kok gitu sama adik aku? Eh, mas. Adiknya di kasih tau sopan santun dong. Iya, saya buka. Mas Janeng ya, mas? Iya, saya sendiri, mas. Iya. Loh, loh, loh. Loh, Nang, kamu kok pakai baju tentara, Nang? Aku tentara. Emangnya kenapa? Hah? Kamu tentara? Iya. Oh iya. Mas Gugon. Kalau misalkan gak ada kepentingan, saya pergi dari sini. Nang, kamu sekarang jadi tentara? Iya, mas Gugon. Saya waktu itu yang mau melamar liri, saya mau berangkat ke luar kota. Karena saya itu, ya, loros jadi tentara. Hah? Kamu kok bunuh nggak bilang sih sama aku? Siah, ngapain aku harus bilang sama kamu? Udahlah. Nggak usah bahas-bahas yang lalu-lalu. Nang, kamu ini serius? Kamu sekarang jadi tentara, kan? Kamu cek aja sosial media aku. Aku nggak mau jelasin di sini. Udah ya? Omongan kamu itu... Diubah ya? Jangan kayak gini lagi, jangan kayak dulu. Kamu sih, mas? Nang, aku minta maaf ya, Nang. Ini mas, ada milas. Nang? Simpan kata maaf, mau ditulis. Yang, ternyata mantannya sayang tentara, sayang. Iya, Yang. Kak, ternyata Mas Danang yang bilang diterima kerja di luar kota, ternyata diterima jadi TNI, Kak. Iya, Dek. Tapi, Danang yang waktu kerumeng, kok nggak bilang ya? Ishak, gimana mau bilang, Kak? Danang baru datang aja. Kakak udah marah-marah sama dia. Iya, sih. Kakak, kok takut ya sekarang, ya? Iya, adik juga takut, Kak. Tapi, kalau Mas Danang dulu bilang jadi tentara, dakwah tentara, ya, ya, mending sama Danang aja, Dek. Loh, kok gitu sih, Kak? Udah, udah, jangan kayak gitu. Dek, Lelis kan sekarang udah sama Agung. Jadi, yaudahlah, itu kan juga udah masa lalu. Tapi gimana, udah terjadi kan? Kakak sih, dulu, orang marah terus sama Mas Danang. Nggak taunya dia sekarang jadi tentara, kan? Udah lah, sayang. Nggak usah dibahas lagi. Yaudah, yuk, kita ini kan hari bahagia, kita... Oh, iya. Katanya mau makan. Iya, Kak. Yaudah, yuk. Kita lanjut aja acara kita, yuk. Yuk, yaudah, Kak. Yuk, 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 yuk.